Hai selamat datang kembali di channel ini saya Kak Tika semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja sehat selalu imunitasnya terjaga rezekinya tetap lancar dan tetap dipenuhi dengan energi positif selamat datang para membership yang mendapatkan fasilitas menonton video-video di channel ini lebih dulu jangan lupa iurannya diperpanjang dan untuk teman-teman yang ingin bergabung di level kedua membership silahkan hubungi saya lebih dulu ya untuk fasilitas Zodiac bacaan mingguan yang akan kamu dapatkan untuk teman-teman yang belum bergabung di membership silahkan di deskripsi ada link yang bisa membawa kamu bagaimana caranya menonton kamu untuk menjadi membership channel ini untuk teman-teman yang baru saja bergabung Hai selamat datang saya Kak Tika kita semoga kamu nyaman di channel ini jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya kalau kamu ingin join membership silahkan lihat link di deskripsi video ini untuk teman-teman yang ingin personal reading berbayar silahkan hubungi saya melalui WhatsApp ataupun telegram di deskripsi juga ada nomornya jangan lupa di follow Instagram Kristal Tarot Indonesia Oke let's move to the deck Hai Taurus Sun Moon Rising Venice ini bacaan untuk energi cinta periode akhir Agustus 2021 namun ini bisa berlaku kapan saja jika resonate ya sekali lagi ini tidak menyinggung energi personal kamu disini saya gunakan dua kartu kartu lady untuk energi feminin kartu gentleman untuk energi maskulin tapi ini bisa saja terbolak-balik dan saya berbicara tentang energi ya bukan gender jadi bisa saja kamu perempuan energinya maskulin kamu laki-laki bisa saja energinya feminin ya kita lihat Taurus Sun Moon dan Raising Venus Taurus satu kartu ada Fox kemudian ada anchor kemudian ada Moon beer kemudian ada lady kemudian ada key key kunci kemudian ada heart dan satu lagi disini ada ring di bottom of the decknya ada mountain oke Taurus Sun Moon dan Raising sepertinya hubungan kamu dengan pasangan kamu banyak sekali rentangannya kendalanya ada pun situasi yang menghalangi kondisi atau memang ada orang-orang yang kayaknya nggak setuju dengan hubungan kalian berdua ya meskipun disini kalian sudah menikah pun masih ada intervensi dari orang-orang terdekat entah itu dari kamu atau dari sisi pasangan kamu ya kartu mountain ini sebenarnya menunjukkan bahwa kamu dengan pasangan kamu harus lebih effort ya harus lebih berjuang untuk mempertahankan tapi terkadang dari sisi masing-masing juga ya kalau mentalnya udah ngerasa tertekan dan nggak tahan ada kecenderungan disini memilih jalan untuk berpisah tapi kartu mountain ini juga menggambarkan begitu besar rasa cinta dan sayang yang besar pula rintangan dan tantangannya oke disini ada kartu Fox ya hubungan kalian berdua saya lihat penuh dengan manipulatif ya ada kebohongan ada tipu daya ada hal-hal yang di buat seakan-akan itu drama dan ini tidak hanya melibatkan dirinya sendiri jika ini kamu atau pasangan kamu tapi juga melibatkan misalnya orang tua adik atau kakak karena ini saya lihat melibatkan keluarga juga misalnya nih kamu Taurus ya ingin menyampaikan sesuatu kepada pasangan kamu nah supaya pasangan kamu ini memahami jadinya kamu itu buat drama nih dan bekerja sama dengan adik kakak atau orang tua supaya pasangan kamu percaya nah ini misalnya contohnya ya dan ini bisa saja terjadi kepada kamu Taurus pasangan kamu bisa saja berbuat seperti itu kepada kamu karena ada Fox disini hal-hal yang sebenarnya itu penuh dengan tipu daya ya keindahan tapi dibalik itu semua ada inti-inti masalah yang sebenarnya itu untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan bersama oke sekali lagi ini bukan untuk semua pasangan Taurus oke disini ada kartu ring ya kartu cincin ini yang saya katakan tadi komitmen kalian untuk bersama itu masih ada dan masih kuat jadi kalaupun kalian disini belum menikah saya merasakan komitmen untuk menikah ya tidak perlu diragukan lagi memang ada arah kalian disini jodoh untuk bersama untuk menjalani komitmen ya dan disini ada kartu anchor khususnya disini Taurus maskulin ya saya melihat ada tujuan lain selain daripada pernikahan jadi di dalam kehidupannya dia punya misi lain nih punya keinginan lain punya seperti tambatan tujuan yang lain selain daripada menikah misalnya saya harus selesaikan kuliah saya dulu atau saya karir atau jabatan saya harus naik dulu baru saya menikah jadi pernikahan ini tidak diutamakan sepertinya atau saya harus kaya dulu baru saya bisa memutuskan untuk menikah jadi ini bertentangan dengan pasangan kamu Taurus sementara pasangan kamu disini dengan energi moon ya ngerasa selama bersama dengan kamu itu seperti tidak dianggap dan tidak diutamakan ada kesetiaan saya lihat disini kebersamaan khususnya feminine Taurus disini ya jadi cara menyikapi pembacaan ini kalau kamu feminine Taurus bisa saja kamu disini dealing dengan zodiac apa saja jika kamu maskulin kamu bisa dealing dengan zodiac apa saja atau dengan Taurus juga oke nah disini divine feminine merasa diabaikan dicuekin tapi kalau ada kepentingan divine masculine ini pintar banget memanipulasi keadaan untuk masuk ke divine feminine dan divine feminine saya lihat nggak bisa nolak karena disini ada kartu lady juga ya ada kedewasaan ya nggak apa-apa deh dimaafin dan ada kecenderungan juga naif padahal udah jelas dilihat disini sesuatu yang menyakitkan tapi karena cinta komitmen sayang ya disini akhirnya dengan kebijaksanaan menerima kondisi pasangannya yang walaupun udah sering drama gitu ya nah sementara divine masculine di dalam hubungan ini ada kartu beer ini kartu menggambarkan ada seseorang dibalik divine masculine yang sesungguhnya punya energi besar mengendalikan kehidupan divine masculine ini bisa saja ibu atau memang divine masculine ini sudah punya pasangan jika divine masculine di dalam hubungan ini sudah punya pasangan maka ini dikatakan karmic relationship oke yang memegang kunci hubungan ini saya lihat divine masculine sementara divine feminine menunggu dalam pengasingan dan ini saya lihat ada komunikasi LDR ya jadi komunikasi jarak jauh saya lihat dengan moon disini semakin dilema aja semakin pengen sering berkomunikasi tetapi sepertinya divine masculine ini yang menentukan kapan berkomunikasi kapan dia nggak mau dihubungi oke jadi energy beer ini cukup mendominasi kehidupan divine masculine dalam hubungan ini dan divine masculine cenderung disini mengambil keputusan pun dia akan mempertanyakan dulu jika ini ibu atau orang tuanya atau siapapun orang yang paling berharga di dalam kehidupannya ya namun kalau ini divine masculine sudah punya pasangan saya merasakan disini dia juga tidak bisa mengambil keputusan karena yang dia pertimbangkan juga adalah pasangannya oke saya lihat ya untuk problem solving masalah ini Taurus oke satu kartu disini ada loving touch ya sentuhan cinta sentuhan kasih sayang hubungan ini kurang sentuhan kasih sayang kenapa karena saya rasakan disini dengan energy mountain sangat keras ya sangat kaku saya lihat disini jadi kurang ada sentuhan kasih sayang yang pertama karena jarak ya jika yang LDR kalau disini kamu yang masih bisa untuk bertemu saya lihat disini sepertinya hanya menghubungi ketika butuh hanya ungkapan sayang cinta ketika memang ada yang diinginkan kurang adanya ketulusan loving touch itu kan terkait dengan ketulusan ini energinya ibu ya gambar ibu dan seorang anak jadi disini terlihat bahwa ibu itu sangat tulus terhadap anaknya oke dan disini juga ada energi ibu ya di energy divine feminine sepertinya ada energi orang tua juga yang mendominasi hubungan ini oke ada intervensi pihak ketiga jelas disini saya lihat yang masuk di dalam hubungan ini sehingga kedua belah pihak juga gak bisa mengambil keputusan selalu bentroknya ke orang tua hambatannya ke orang tua oke saya lihat misalnya satu kartu untuk taurus sun rising saran satu kartu disini ada finance and career jadi memang financial issue dan career lah yang menjadi faktor dalam hubungan cinta taurus jadi ya bisa saja disini secara taurus ya memang luxury mencintai hal-hal yang terkait dengan keindahan kemewahan kestabilan jadi ada kemungkinan disini taurus memang mengejar karir mengejar kestabilan finansial itu yang utama yang dia pikirkan baru dia berpikir tentang pernikahan bagi dia kestabilan hidup itu adalah kenyamanan yang utama pernikahan sebagai pelengkapnya jadi masalahnya disana dan coba dikaji kembali hubungan kamu dengan pasangan kamu taurus karena di kartu ini jika memang indoresonit ya gak usah dicari kemana-mana masalahnya gak usah dicari-cari kesalahan yang lain cukuplah intikan ke financial dan career coba lihat ke diri sendiri apa benar kamu disini mengutamakan financial dan kestabilan hidup baru pernikahan sebagai pelengkapnya atau bukan dan coba kaji juga pasangan kamu nah kalau memang dua-duanya sama ya pantas aja disini selalu ribut untuk berkomitmen karena mengutamakan financial dan karir tadi baik saya pikir cukup sampai disini terima kasih sudah menonton video ini nantikan video selanjutnya jangan lupa di like komen share salam hangat penuh cinta bye